Kami hadir ke sini untuk meminta Jaksa Agung memanggil Kiflan maupun Prabowo. Ini menyangkut keterangan Kiflan Sen dalam acara debat di satu stasiun televisi menyatakan yang menculik dan hilang tempatnya saya tahu di mana ditembak, dibuang. Ada satu momen juga di mana ada kesetiaan Prabowo Subianto untuk diklarifikasi ketika dia berkunjung ke pepabrik. Ketika Prabowo datang ke pepabrik, beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya waktu itu atas perintah. Saya bertanya, perintah siapa? Perintah Presiden, Presiden Soeharto. Danjen Kopassus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan dia menggerakkan satuannya.